PPH final pengalian hak atas tanah dan atau bangunan Saudara-saudara sekalian, dalam tayangan ini akan saya sampaikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan PPH final pengalian hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi subjek pajak, objek pajak, besarnya pajak terhutang, dan cara pelunasannya Yang menjadi subjek pajak atau pihak yang mempunyai kewajiban membayar pajak dalam kegiatan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan Dan orang pribadi atau badan yang melakukan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya Yang menjadi objek dalam pengenaan pajak ini dapat dikelompokkan menjadi dua A. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan A. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya Yang dimaksud dengan penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan Melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antar para pihak Sedangkan penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli adalah Penghasilan yang diterima oleh pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditanda tangani Atau pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan Atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut Adapun besarnya pacak yang terhutang dibidakan ke dalam tiga jenis tarif sebagai berikut 1. 2,5% dikalikan dengan jumlah bruto nilai pengalihan Untuk selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajah pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 2. 1% dikalikan dengan jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajah pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 3. 0% kali jumlah bruto nilai pengalihan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah Badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pelunasan PPH final pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan dengan 2 cara Pertama, orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib menyitar sendiri ke bank persepsi atau kantor pos persepsi Sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ditatangani oleh pejabat yang berwenang Bagi orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, pacat penghasilannya terutang pada saat diterima sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan Cara pelunasan yang kedua adalah dipungut oleh bendara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar Manakala pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui jual beli atau tukar-menukar kepada pemerintah Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berikut ini dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan, yaitu 1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60 juta dan bukan jumlah yang dipecah-pecah 2. Hibah oleh orang pribadi kepada keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, kooperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil 4. Pengalihan karena waris 5. Pengalihan oleh badan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku 6. Pengalihan bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan balang milik negara berupa tanah dan atau bangunan 7. Bukan subjek pajak yang melakukan pengalian Untuk lebih memudahkan pemahaman kita, marilah kita perhatikan contoh berikut ini PT Bangun Properti menjual satu unit apartemen seharga Rp1 miliar Tuan Adi membayar uang muka sebesar Rp400 juta pada tanggal 25 Februari 2017 dan sisanya diangsur selama 24 bulan Besarnya pajak yang terhutang adalah sebagai berikut Saat diterima uang muka, besarnya pajak terhutang adalah 2,5% dikalikan dengan Rp400 juta sama dengan Rp10 juta Besarnya pajak terhutang pada saat diterima angsuran setiap bulan adalah 2,5% dikalikan dengan Rp25 juta sama dengan Rp625 ribu Demikianlah tayangan ini dibuat Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman yang baik bagi kita semua Dan atas perkenannya menggunakan media pembelajaran ini Diucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di media pembelajaran berikutnya Diucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya